Intro The Jewel of Java alias Permata dari Pulau Jawa Begitulah gelar yang dimiliki Kulon Progo Gelar ini mencerminkan kekayaan alam, sejarah, budaya, dan potensi ekonomi yang dimiliki Kulon Progo Nah pemirsa, hari ini ikut on the spot yuk jalan-jalan di Kulon Progo Mulai dari makan daud pakai sambal, berenang di kolam air hangat yang sumbernya dari Goa Sampai beli oleh-oleh yang sudah terkenal sampai ke Eropa Gimana nih? Makin penasaran kan? Simak liputannya dalam bucket list Kulon Progo The Jewel of Java yang serba ada Kalau berkunjung ke Kulon Progo, pemirsa harus coba sarapan yang satu ini nih Lokasinya ada di Pasar Cublak Girimulyo Namanya Dawud Sambal Iya pemirsa gak salah denger kok Dawud Sambal Yang jual namanya Nyiponirah Beliau selalu menyajikan Dawud Sambal setiap pagi di hari Rabu dan Sabtu Jadi Dawud Sambal Nyiponirah ini baru buka sekitar pukul 6 pagi Nah beruntungnya rada hari ini antriannya gak terlalu panjang Karena menurut warga sekitar pada hari Rabu dan juga Sabtu antriannya itu panjang banget ya Bu Bisa sampai ujung sana tuh Iya Jadi penasaran deh rasanya gimana ya? Yang beli banyak Yang beli banyak Satu porsi Dawud Sambal dijual seharga Rp4.000 Dalam satu mangkuknya berisi toge, tahu, dawud, taburan bawang, dan sambal pastinya Hmm unik banget Pak Pemirsa Rasanya itu gurih kemudian sedikit lebih pedas Jadi ini cocok banget nih buat kalian yang gak terlalu suka pedas Dan juga ada rasa manisnya Nah rasa gurih ini karena ada taburan bawang dan juga keranci dari tahu Wah pas banget kan Kemudian kenapa rada bisa bilang manis? Karena ini tuh ada mirahnya loh Pemirsa Lihat deh kuah mirahnya Hmm rasanya kayak alami banget Nah kalau misalnya pedas karena terbuat dari potongan daging buah kelapa Kemudian digoreng lalu ditumbuk dan dicampur sama cabai Bisa lihat sendiri ya Biasanya kan kalau daud itu warna hijau Kemudian ketika kita makan melt in my mouth gitu kan Lumer langsung di mulut Tapi ini berbeda Ini tuh lebih cuy kemudian lebih panjang Yang mirip sama misi retaki kalau kalian sering makan di rumah Tuh Satu porsi ternyata lumayan bikin perut kenyang nih Pemirsa Cukuplah untuk mengisi tenaga ke tempat berikutnya Karena habis ini nih rada mau foto-foto dan berenang di kolam alami kulun Progo loh Perut kenyang sarapan daud sambal Sekarang rada mau ke destinasi selanjutnya Berlokasi tak jauh dari pasar Cublak Sekitar 1 km Ini dia Ekowisata Sungai Mudal Untuk harga tiket masuk ekowisata mudal dikenakan biaya 10 ribu per orang Di sini ada banyak aktivitas seru yang bisa dilakukan Ada apa aja tuh Ini dia ekowisata Sungai Mudal Kata mudal dalam bahasa Jawa berarti keluar Di bawah rada ini ada 3 kolam yang sumber airnya mengeluarkan air sepanjang tahun Nah Pemirsa sumber air tersebut berasal dari kawasan Goa Girimulyo Bisa dilihat deh Airnya itu jernih banget tau Warnanya kebiru-biruan Pasti seger banget deh Eits 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 Sebelum berenang rasanya kurang afdol nih Kalau kita belum keliling dan foto-foto dong Tenang Pemirsyah Rada akan kasih rekomendasi spot foto-foto yang ciamik tentunya Yang wajib ini sih pastinya Foto dengan background air terjun Udah puas foto-foto Rada penasaran nih Mau coba terapi ikan di kolam yang terletak paling atas di Sungai Mudal Apa ya Rasanya kalau kaki kita digigitin ikan-ikan kecil Rasanya tuh geli banget Apalagi pas ikannya lagi gigitin kita yang dibawa telapak kaki Rasanya tuh kayak digigitin gitu loh Jadi katanya ikan ini tuh makanan yang sangat mengumumati dari kaki kita Jadinya sehat Cuma gelinya gak ketahan Apalagi kalau misalnya ikannya tuh kayak satu dua Terus tiba-tiba banyak Wah awal-awal masukin kaki tuh langsung berasa tuh Gelinya luar biasa Sekarang waktunya berenang nih pemirsa Yuhuu Udah gak sabar banget deh Tuh pemirsa liat aja Airnya bening banget kan Kelihatan lah ya Seger Nah biar semakin kerasa sensasi alamnya Ada pilih yang deket air terjun aja Airnya itu warnanya biru jernih banget Tapi sedikit dingin Cuma ini Luar biasa enaknya Kalau kalian yang mau healing boleh kali kesini Yuhuu Ada perempuan dulu Lihat Sudah puas berenang dan foto-foto Sekarang waktunya beli oleh-oleh dong Murakabi Craft adalah sentra pembuatan kerajinan serat alam Yang sudah ada sejak tahun 1999 Usaha kerajinan ini memanfaatkan limbah tanaman yang terbuang Untuk diolah menjadi barang nilai ekonomi tinggi Produk Murakabi Craft sudah merambah pasar internasional loh Diekspor ke Dubai, Belanda, California, hingga Eropa Murakabi ini membuat kerajinan menggunakan serat alam Menariknya lagi ada 6 jenis serat alam Yang digunakan untuk membuat produk-produknya Contohnya mulai dari karpet, keranjang, perabotan rumah tangga Penasaran seperti apa? Langsung aja kita masuk Let's go! Dalam sebulan, Murakabi Craft bisa memproduksi 10 hingga 20 ribu produk Wah 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 Dengan konsep home industry Murakabi banyak melibatkan warga sekitar sebagai karyawan dan juga pengrajin Untuk memenuhi kapasitas produksi yang besar Semua bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan tangan Murakabi Berasal dari serat alam Ada serat egel Ecing gondok Pelepah pisang Daun palem Dan daun pandan Bahkan pewarna dan pengawet yang digunakan juga terbuat dari bahan alami loh Hasilnya seperti ini nih Tadaaa! Jadi kursi, meja, hiasan lampu, keranjang, pajangan dinding hingga karpet Nggak cuma perabotan rumah tangga aja nih pemirsa Murakabi Craft juga mengeluarkan produk seperti pouch, tas aneka ukuran, hingga topi Duh-duh-duh gemes banget deh ya Jadi pengen borong semua deh Eits, nggak usah khawatir soal harga ya pemirsa Sangat terjangkau kok Mulai dari 10 ribu hingga ratusan juta Sesuai dengan ukuran, jenis, dan tingkat kesulitan produk Nah pemirsa, Rada udah selesai nih belanja untuk beli oleh-olehnya Hmm, gimana hari ini? Pasti seru banget kan? Semoga informasi yang Rada share nih untuk pemirsa di rumah bermanfaat ya Dan jangan lupa harus nonton on the spot setiap harinya pukul 6 sore Hanya di Trans7 Terima kasih